Setelah 78 tahun lamanya, pemerintah Belanda akhirnya mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat bahwa Indonesia berdeka dari Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan resmi tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Dutte di Parlemen Belanda pada Rabu kemarin. Setelah 78 tahun lamanya, pemerintah Belanda akhirnya mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat bahwa Indonesia berdeka dari Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan resmi tersebut disampaikan Perdana Menteri Belanda Mark Dutte di Parlemen Belanda pada Rabu kemarin. Dutte menyatakan bahwa dirinya akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Presiden Jokowi Dodo untuk melihat bagaimana hal ini bisa diterapkan bersama. Presiden Jokowi Dodo merespon baik pernyataan Perdana Menteri Belanda tersebut. Kedati demikian, Jokowi akan meminta masukan kepada Menteri Luar Negeri Hedno Marsudi. Menurut Jokowi, pengakuan Perdana Menteri Belanda tersebut bisa berdampak kebanyakan. Ya bagus, tapi nanti kita melihat saya akan minta masukan dulu ke Menteri Luar Negeri. Karena itu impaknya kemana-mana. Diketahui bahwa Belanda tidak pernah mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebab, selama ini Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Seiring dengan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia melasakan hasil konferensi Meja Mundar pada masa itu, dalam sesi debat Parlemen pada Rabu kemarin, Rute mengatakan bahwa tanggal 17 Agustus sebenarnya sudah sejak lama dilihat sebagai awal kemerdekaan Indonesia. Rute pun mencontohkan bahwa Raja Belanda sudah mengirimkan ucapan selamat hari kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Said Masyur, Jakarta